Selepgram Azizah Salsa menjalani pemeriksaan terkait laporannya tentang akun penyebar hoaks dan fitnah pada Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Kuasa hukum Azizah, Ega Marta Dinata menjelaskan pemeriksaan berlangsung di Bares Krim Mabes Polri mulai pukul 16 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Azizah sudah diperiksa hari ini, keterangannya tadi jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ujar Ega Marta Dinata di Bares Krim Polri, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Ega mengungkapkan, selama pemeriksaan, Azizah memberikan keterangan menjelaskan berbagai hal terkait laporannya. Pertanyaan yang diajukan ke Azizah hari ini sekitar 20 pertanyaan, kurang lebihnya mengenai identitas, kemudian juga akun-akun mana yang kira-kira diketahui oleh Azizah mencemarkan nama baiknya, ujarnya. Selain Azizah, dua saksi yang merupakan rekan-rekan dekatnya juga turut diperiksa. Mereka memberikan informasi tambahan mengenai akun-akun yang dilaporkan. Akun-akun yang dimaksud berasal dari berbagai platform media sosial, seperti X, Instagram, dan TikTok. Itu kita mengerucutkan atau mengeliminir beberapa akun, mungkin sekitar 10 sampai dengan 12 akun, katanya. Khususnya akun-akun yang memang punya trade yang cukup banyak. Artinya memberikan fit kepada beberapa akun-akun kecil, sambungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!